Raffi Ahmad lagi aja Eh, Papa, kenapa Papa? Papa, Papa, emang lu Rafa Atar? Hehehe, yaudah sih, kenapa dia? Ini Zra, kemarin dia dipanggil ke Kertanegara buat ikut pembekalan masuk Kabinet Prabowo Gibran Wih, kaget aku tuh Tapi gak cuma Raffi kan, ada juga publik figur lain datang ke Kertanegara Ada Giringganesa, Yofi Widianto, Taufiki Dayat Sampai Bifta Maulana alias Gus Mifta datang juga tuh Iya, kalau Raffi sih bilangnya dia diminta buat ngebantu Prabowo Gibran di sektor kreatif dan pekerja seni Hari ini saya diminta sama-sama membantu beliau Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai Kira-kira di generasi muda, badan kreatif dan juga pekerja seni kurang lebih itu Mirip sama Kang Yofi yang juga diminta untuk membantu di sektor ekonomi kreatif Nah, kalau Giring bilangnya dapat tugas untuk membangun bidang kebudayaan Kita punya tugas besar untuk membangun bangsa dan negara dan juga tugas besar untuk reinventing the Indonesian culture Nah, kalau Taufiki Dayat, ya kita tahu kan ya dia kan lagi hidup belutangis Indonesia ya Dia sih diminta untuk membantu di bidang olahraga Saya diminta untuk membantu di kabinetnya beliau dan sesuai dengan bidangnya Saya sebagai atlet, dimananya nanti arahan dari beliau aja Nah, kalau Gus Mifta, dia udah menegaskan nih kalau dia bukan calon menteri atau wamen Tapi dia diminta Prabowo buat mengurus persoalan toleransi dan moderasi di Indonesia Yang jelas bukan wakil menteri Jadi, Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya Cakek, tapi kenapa harus pesohor itu ya yang dimintain bantuan Kalau kata Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana Prabowo pengen ngasih para pesohor untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan Jadi pengalaman mereka dibutuhkan untuk mengeksekusi janji-janji kampanye terkait dengan ekonomi kreatif Keren, tapi bukannya jadi gemoy banget tuh kabinetnya ya Hmm, iya sih, kabinet Prabowo-Gibran disebut bakal punya 49 menteri dan 59 wakil menteri Sementara kabinet Jokowi-Ma'ruf cuma 34 menteri dan 17 wamen Ya jelas, Pakal Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai kabinet tersebut bakal boros anggaran Hmm, tapi ini Pram nih ya, satu kalimatnya harus lu perhatiin nih Biar waktu yang menjawab Gak elah, bijak amat